Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Mahathir dari M3D Studio, nah kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat apa ya background spanduk ya tentunya di channel kesayangan kita di tutorial desain grafis dan jangan lupa pastikan diri anda telah men-subscribe channel ini sebelum menonton tutorial kita untuk mendapatkan notifikasi tutorial update terbaru ya dari kami, nah pertama kita akan membuat file baru, disini saya ubah jadi cm dengan ukuran 30x10 cm klik ok jadi tidak terlalu besar agar dia nantinya gampang di edit ya, tidak terlalu berat nah saya akan klik, double click rectangle tool untuk mendapatkan pinggir segi 4 setelah itu saya akan bikin kotak disini background yang kita akan buat itu pertama akan segitiga-segitiga begitu yang diberi shadow setelah kita buat segi 4 seperti ini kita akan klik kanan lalu convert the curve agar setiap vertex ini bisa kita edit nah kita klik shape tool untuk munculkan vertexnya saya klik disini untuk block lalu saya dihapus nah kita dapatkan vertex yang kita inginkan lalu yang berikutnya adalah kita akan convert the curve segi 4 yang pertama kita tadi kita buat ya lalu kita klik shape tool ujung ini saya bawa kesini saya klik dua kali untuk membuat vertex baru oke jadi hasilnya seperti ini jadi kalau dipisahkan hasilnya seperti ini berikutnya saya akan warnain yang pertama yang ini dengan warna hijau saya suka hijau teman-teman bisa memberi warna dengan warna lain saya akan pilih warna yang sedikit agak cerah oke ini ada lugar yang saya akan hilangkan setelah itu kita akan beri shadow kita akan beri shadow oke agar dia lebih hidup saya agak tarik supaya dia lebih gelap oke akan lebih seperti ini kita atur oke yang ini saya akan copy ctrl D atau ctrl copy paste saya akan putar sambil menekan ctrl supaya dia simetris oke untuk yang ini saya akan klik dua kali agar shape toolnya aktif saya akan tarik lalu bikin vertex baru disini nah sekarang kita akan beri shadow untuk yang ini kita tarik oke kita putih agak lebih hitam mirip dengan segitiga yang pertama oke nah sekarang saya akan membuat memotong objek yang pertama tadi kita buat yang ini atau saya kita warnai dulu atau sebentar ya kita akan buat potongan saya pilih pen tool saya buat garis melintang seperti ini tarik garis tarik garis lagi oke nah sekarang saya akan seleksi yang ini saya klik objek yang baru saja tadi kita buat lalu saya pilih intersect nah kita bisa lihat yang ini kita hapus kita bisa lihat oops nah oke sudah ada dulu sekarang yang ini saya akan warna dengan warna biru lalu garisnya saya hapus no outline agar dia lebih hidup lalu kita akan beri dia shadow oke kita buat dia lebih gelap supaya dia lebih hidup oke nah untuk kedua objek ini saya akan seleksi kita letakkan dia di depan yang berwarna biru ya ya depan yang ini supaya dia lebih hidup pastikan garisnya telah hilang semua oke sekarang yang satunya ini kita warna dengan warna biru oke lalu garisnya kita hilangkan nah kita dapatkan jika teman-teman pengen atau mau menambahkannya menjadi lebih hidup lagi bisa kita buat yang lain disini harusnya seleksi yang ini kita ambil yang di dalam ini saya hapus untuk yang ini kita bisa beri shadow lagi ini kita buat shadow ini kita maksudnya ini kita klik aja di sana sekarang kita kasih shadow kita balik kita ulangi kita tarik dari arah yang sebelah kita tarik oke sesuai dengan kubu teman-teman sekarang saya akan pindahkan rapatkan kembali bagian ini ke sini bagian ini ke sini lalu di sini baik teman-teman bisa menambahkan objek segitiga sebagai tanda tambahan ornamen misalnya di sini oke sesuai dengan kebutuhan teman-teman saya akan mencoba transfer saya pilih ini oke saya akan copy ini saya bisa pindahkan di sini atau di mana saja menurut teman-teman bisa menambah nilai estritikanya oke saya tambahkan ini tutorial saya jangan lupa subscribe channel kami dan share kepada yang lain jadi teman-teman bisa menambahkan teks yang dibutuhkan sesuai dengan tema spanduk ini baik saya mahatir kita mulai di tutorial berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati